Baik, sekali lagi saya menegaskan di sini bahwa kalau kita menjadi mediator itu baik-baik saja. Kita menjadi nice guy gitu untuk mendamaikan mediator dan sebagainya. Itu tidak ada masalah, itu saya juga mengakui, itu mungkin prestasi pemerintah Bapak. Tetapi saya kembali menganggap ada hal yang mungkin Bapak tidak merasakan bahwa sebenarnya kita tidak terlalu dihormati Pak di luar Indonesia. Kita tidak terlalu dihormati karena mereka tahu Indonesia ini ya selalu hutang banyak, mata uang lemah, import makan. Negara agraris, import makan luar biasa. Di mana kita dihormati? Maaf, Bapak pemerintah. Pasti protokol yang jemput. Kita rakyat biasa. Kita tidak dihormati di ASEAN. Kita tidak dihormati oleh komunitas wartawan asing di Jakarta. They always say Indonesia is a nation of great potential and will always be a nation of great potential. Indonesia negara yang akan punya potensi besar dan selalu akan punya potensi besar. Itu ajakan mereka kepada kita. Jadi kalau kita mau jadi nice guy, mediator, monggo. Saya berjuang agar Indonesia dihormati. Indonesia kuat. Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia mensejahterakan rakyatnya. Dihormati karena rakyatnya sejahtera. Bukan karena rakyatnya miskin. Kita tidak akan import bahan makanan dari luar negeri. Itu Prabowo Sandi. Terima kasih. Terima kasih.